pengecekan gelombang SPWM digital sinusoidal pulse width modulator modulation sinusoidal pulse width modulation diambil dari pin output digital microcontroller menuju driver kan saya cek date time date time antara MOSFET HIGH dan LOW stop kita zoom berapakah date time bisa diperhatikan yang di bawah ini kursor akan saya posisikan ke pulsa start kemudian kursor end nya saya posisikan juga mendekat ada di 1,5 microsecond untuk date time nya 1,5 microsecond jarak antara MOSFET atas on kemudian MOSFET bawah off itu ada selisih jarak gap supaya tidak terjadi tabrakan MOSFET ketika terjadi induk stansi atau beban load pulsa akan melebar biasanya kalau akan di load dari trafo nya elektromagnetik dia akan menimbulkan pulsa semu atau PWM yang melebar sehingga pada tegangan tinggi MOSFET nya panas atau bertabrakan juga pada saat standby dia panas khususnya untuk tegangan baterai yang tinggi kalau 12V nanti date time nya lebih kecil lagi tapi kalau 48V date time nya harus melebar karena apa pulsa high MOSFET on itu sebetulnya tidak tegak lurus dia kalau di zoom lagi dia ada kemiringan kemiringan seperti ini kemiringan seperti itu kalau tegangannya tinggi miringnya lebih miring lagi nah disitu dibutuhkan jarak gap melebar supaya pada saat MOSFET yang satunya ataupun yang bawah dihimpitkan dia tidak terjadi tabrakan karena adanya linear pulsa yang miring itu karena tegangannya kan tidak kita harus tegangan pulsa semakin tinggi dia ada linearnya untuk memulai tegangan sampai dengan puncak nah semakin tinggi tegangan itu miringnya dia semakin terlihat jadi date time nya lebih dibesarkan lagi ini kalau di zoom lagi atas bawah ini sebetulnya miring bawah atasnya juga miring bawahnya juga miring semua pulsa pasti begitu ini kursornya saya posisikan lagi coba posisikan kesana berapakah amannya nah disini ini titik aman sebetulnya karena yang bawah ini dia sudah terjadi rise time mulai rise time nya rise time pulsa dia ada di kisaran 1,15 microsecond tapi pada kondisi tertentu dia aman di 1,5 masih masuk dalam toleransi sebetulnya akan lebih baik lagi disini tapi nanti akan terjadi tabrakan ketika load bebannya semakin besar jadi di amankan di 1,5 begitu untuk pemahaman dari date time jadi harus ada gap celah antara MOSFET atas dan bawah yang atas high dan bawah juga high itu ada jaraknya jadi ini saya perjelas lagi tadi yang di zoom yang ini ini MOSFET nya mulai on MOSFET bawah juga baru saja on dan padam untuk menghidupkan MOSFET selanjutnya nah disini tidak boleh bareng tidak boleh bertabrakan yang satu sudah high yang satu harusnya sudah low dulu jadi jangan bareng kalau bareng nanti ada tabrakan karena tidak ada date time yang bawah harus off dulu kemudian yang MOSFET atas baru high semakin tinggi tegangan date time harus semakin lebar karena semakin tinggi tegangan itu membutuhkan waktu menonaktifkan MOSFET lebih lama dan waktu untuk menghidupkan MOSFET lebih lama tapi dalam hitungan microsecond itu sangat kecil sekali dan gelombangnya itu ada banyak sekali saya stop disini nah ini ada jarak jaraknya jadi untuk satu gelombang penuh 50 hertz itu dari titik ini yang ini sampai dengan titik akhir ini ini kesini 10 microsecond kemudian lanjut lagi 10 microsecond artinya 20 microsecond itu 50 hertz nah berapa pulsa yang rintik-rintik ini dalam 10 microsecond kesini itu jumlahnya ada 200 pulsa PWM nah 200 pulsa PWM ditambah lagi 200 pulsa PWM jadi ada 400 sampel MOSFET on-off untuk menghasilkan satu gelombang pemenuh 50 hertz nah disitu MOSFET harus bekerja penuh dan tingkat kepresisian dari pulsa juga harus bagus harus ada datetimenya datetimenya ada di kanan dan ada di kiri sisi kanan dan di sisi kiri ini juga ada geser kosornya sisi kanan dan sisi kiri MOSFET juga ada jaraknya yang ini sudah di cek kemudian yang sini juga ada datetimenya karena itu harus dua-duanya seimbang kalau satu saja nanti masih ada tabrakan tapi setengah oke sekian untuk pengecekan gelombang SPWM terima kasih